Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Saya ucapkan, perkenalkan nama saya Nino Nga Devi Yuliantini. Saya mahasiswa program studi S2 Akudansi Undiksa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data dengan menggunakan software Amos. Jadi, Amos ini merupakan software berbasis gambar, jadi proses pengolahannya nanti berdasarkan gambar yang akan dibuat. Yang pertama, kita buka dulu file Excel-nya. Jadi, di sini saya sudah siapkan file Excel yang 123 data respondent. Jadi, di sini contoh datanya adalah OP, yaitu orientasi produk, dan lain-lain yang masing-masingnya terdiri dari tiga indikator. Dengan asumsi masing-masing satu indikator atau satu pertanyaan atau pernyataan, begitu juga seterusnya. Nah, kita akan menggambar ada variable independennya, yaitu lima, variable interveningnya ada satu, kemudian ada variable dependennya satu, jadi totalnya ada tujuh variable, dan setiap variable memiliki tiga indikator masing-masing. Lalu, skala yang dipergunakan, yaitu skala persepsi yang digunakan satu sampai sepuluh. Jadi, misalnya orientasi produk atau OP1, kenapa bisa 8,5 padahal pilihannya satu sampai sepuluh? Karena indikator OP1 ini memiliki dua pertanyaan. Misalnya, kalau memiliki dua pertanyaan, maka boleh diambil rata-ratanya. Dalam model pengolahan data, boleh memiliki beberapa pertanyaan dalam satu indikator. Semua hasil pertanyaan mau diolah, boleh. Kalau tidak, mau diolah juga semuanya diambil rata-rata, juga boleh. Dan dalam data ini, mengambil data rata, rata-rata, kemudian jumlah datanya sebanyak 123. Untuk pengolahan data dengan ALMOS ini, datanya disimpan dalam bentuk SPSS, jadi, filenya kita bisa save as, atau kita ketik di SPSS. Yang pertama itu adalah OP1 sampai dengan KIN3, di mana di SPSS memiliki dua sheet, ada namanya variable view dan data view. Yang pertama kita buat dulu biasanya variable view, yaitu penamaan dari OP1, OP2, OP3, sampai dengan KIN3. Kalau sudah, dimasukkan lalu, setel desimalnya berapa, lalu dimasukkan datanya ke data view, atau bisa di copy paste dari Excel ke SPSS. Nah, disini karena saya sudah save as, datanya dalam bentuk SPSS. Kemudian, teman-teman bisa langsung buka aplikasi ALMOS-nya. Nah, apabila teman-teman sudah membuka aplikasi ALMOS-nya, maka tampilan yang pertama tentunya akan muncul seperti ini. Tampilannya portrait akan lebih bagus jika dirubah tampilannya menjadi landscape. Untuk lebih lebar dan lebih jelas kelihatan pada saat melakukan penggambaran, untuk mengubah tampilannya kita bisa klik view, lalu kita pilih interface properties, lalu pada paper size kita ubah menjadi landscape legal. Nah, disini sudah terubah gambarnya menjadi landscape. Kemudian, di bagian kiri atas ada lambang ALMOS. Di sini ada lambang ALMOS. Jadi, kita akan klik pada gambar ellipse di sini. Kita akan mulai menggambar. Yang pertama, teman-teman bisa klik seperti ini, lalu kita klik gambar ALMOS. Kita klik tiga kali, ya. Lalu, dan menghasilkan gambar seperti ini. Untuk itu kita menghasilkan gambarnya, kita bisa ubah ke arah kiri. Jadi, untuk merubahnya ke arah kiri, kita bisa klik yang rotate. Nah, ini sudah bisa kita lihat bahwa gambarnya sudah bisa berubah ke arah kiri. Lalu, kita bisa meng-copy gambarnya dengan klik per-save simetris. Lalu, kita copy. Kita tarik ke bawah. Ada lima. Untuk variable intervening-nya dan variable dependen-nya. Lalu, setelah ini, kita untuk variable intervening-nya dan variable dependen-nya, kita arahkan ke sebelah kanan. Lalu, kita klik rotate. Mungkin gambarnya agak ke kanan, ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa pindahkan dengan gambar seperti mobil ke depan dan kebakaran. Kita geser, pindahkan agak ke tengah. Lalu, ini juga kita rotate. Dan kita pindahkan agak ke tengah. Setelah itu, kita bisa rapikan. Lalu, kita bisa membuat alah arah panahnya. Di bawah gambar persegi, kita bisa tarik arah panahnya. Pastikan sebelum menarik arah panah, kursornya sudah direspon dengan warna merah untuk memastikan kursor sudah berada di posisi Y yang tepat. Lalu, tarik panah ke variable yang mempengaruhi, ke variable yang dipengaruhi. Tarik semua variable independen-nya. Seperti ini. Terima kasih telah menonton! Nah, pemilas sudah seperti ini. Kita bisa rapikan dengan mengklik gambar touch up a variable. Maka, panahnya akan rapi seperti ini. Nah. Setiap variable ataupun indikator yang dikenai panah harus ada lambang error-nya. Jadi, ini merupakan lambang error. Namun, untuk variable intervening dan variable dependen-nya juga harus memiliki lambang error. Jadi, setiap variable itu harus memiliki lambang error-nya. Nah, tetapi untuk variable intervening dan variable dependen-nya juga harus dikasih lambang error dengan cara klik lambang di samping kanan-lambang kanan dua arah, yaitu ini. Lalu, kita klik di sini untuk memberikan lambang error-nya kita bisa klik agar bisa berpindah-pindah. Lalu, kita klik mobil kemadaan kebakarannya. Selanjutnya, apabila sudah, bisa klik kembali. Lalu, dilanjutkan dengan klik lemah satu jari untuk menetalkan kursornya. Lalu, sekarang lambang error-nya bisa kita nomorin semuanya. Jadi, error-nya masing-masing ada tujuh variable, ada tiga, jadi dua satu ditambah dua dari variable intervening dan variable dependen. Jadi, ada dua puluh tiga angka error. Caranya dengan mengklik login, lalu name unobserved variable. Nah, di sini sudah kelihatan untuk error-nya. Jadi, error satu sampai dengan error dua puluh tiga sudah terisi dan variable diberi nama F1 sampai F7. Penamaan sementara. Setelah itu, kita bisa membuat garis kovarian. Kovarian itu lambang anak panah antar dua arah, antar variable independen. Jadi, dalam model SEM, biasanya antar variable independen itu diukur kovariannya. Garis korelasi itu tidak boleh terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi itu berarti ada kesamaan variable independen. Ya, kira-kira seperti itu, padahal model yang baik itu antar variable independen tidak boleh ada yang sama termasuk kesamaan datanya. Jadi, modelnya baik itu kalau antar variable itu memang berbeda satu dengan yang lainnya, jadi harus diukur juga nilai kovariannya. Caranya dengan mengklik lambang satu jari, lalu klik semua variable independen. Sudah kita klik. Semua variable independennya. Setelah semuanya berlambang warna biru, jadi kita bisa klik again, lalu draw covariance. Nah, di sini kita bisa tarik satu garis ke samping kanan, agar tidak menghalangi. Gambarnya jadi segini. Setelah itu kita bisa klik tangan yang di kepala, agar membalikkan semuanya. Menjadi warna hitam. Nah, setelah itu klik lambang satu jari untuk menetralkannya kembali. Lalu kita bisa memasukkan datanya. Caranya dengan mengklik lambang select data file. Seperti gambar ini, select data file, lalu klik file name, dan kita pilih datanya. Saya pilih datanya yang data 123 responden, lalu klik open. Lalu kita klik ok. Lalu setelah itu, di atas lambang tangan di kepala ada list variable in data set. Nah, di sini akan kelihatan datanya. Dan kita bisa copy datanya ke masing-masing gambarnya. Kita drag ke masing-masing. Jadi berurutan pastikan waktu memasukkan datanya, jangan sampai salah masuk. Jangan sampai terlepas di luar kota. Caranya dengan drag OP1 ditarik, kursornya harus direspon terlebih dahulu dengan kotak itu. Dengan garis warna merah, lalu dilepaskan. Jadi seperti ini. Harus direspon dengan kotak warna merah. Jadi di sini tidak boleh ada kesalahan. Terima kasih. Nah, setelah kita masukkan semua datanya, kita bisa klik close. Setelah semuanya selesai dimasukkan, kita akan sudah mengklik close. Lalu setelah itu kita bisa ubah nama variabelnya mulai dari F1. Kita bisa double-click di sini, lalu kita ubah nama atau variabel namenya. Variabel name yang F1 kita ubah jadi orientasi. Lalu untuk F2-nya kita bisa ubah atau ganti dengan inovasi. Untuk F3-nya kita ubah menjadi adaptabilitas. F5-nya kita ubah jadi adaptabilitas. Dan untuk F4-nya menjadi adaptabilitas. Dan untuk F4-nya menjadi adaptabilitas. F6-nya menjadi unggul, tujuh-nya kinerja. Nah, setelah kita ubah, kita bisa klik lembang detail, lalu disini akan muncul figure caption. Lalu kita pilih rank align dengan... Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita buat judulnya, yaitu faktor-faktor... faktor yang mempengaruhi keunggulan bersaing, keunggulan bersaing, serta dampaknya terhadap kinerja, serta dampaknya... Nah, setelah itu kita bisa klik OK. Nah, setelah itu kita klik title lagi. Setelah kita klik title lagi, klik pada bidang gambar, lalu pilih rank align. Setelah itu, dengan caption goodness of fit, yang merupakan kriteria apakah model dibuat sudah fit atau tidak. Angkanya nanti akan dikeluarkan. Lalu kita bisa klik... Nah, kita bisa klik... Nah, jadi kita klik... Nah, kita klik... Nah, kita klik... Nah, kita klik... bisa ketik di square setiap dua garing lalu di bawahnya degree jaring jaring garing df dan di bawahnya probability daru rmca garing rmca mca lalu gfi garing lalu agfi gfi garing agfi dan di bawahnya tl tl i dua garing dan di bawahnya ada nfi nfi fi dan fi lalu kita bisa ubah front size-nya menjadi 14 12 saja jadi setelah itu kita bisa klik ok nah kita bisa geser ke sebelah sini lalu setelah itu kita bisa simpan dulu filenya yaitu klik disini lalu kita save klik file lalu kita save as kita beri nama yaitu model 1 kita klik save nah setelah kita save harus disimpan terlebih dahulu sebelum kita melakukan run kalau kita tidak menyimpannya terlebih dahulu kita tidak akan bisa melakukan run setelah itu kita klik analysis properties nah setelah itu kita bisa klik analysis properties lalu kita centak semuanya di bagian output yang di sebelah kiri lalu kita close lalu kita bisa run dengan mengklik calculate estimate atau lambang piano di atas diskette lalu kita view the outputnya apakah bisa jadi disini sudah berubah kita bisa view outputnya jadi disini akan terlihat angka-angkanya jadi tanda panah ke atas kalau sudah menjadi cerah yaitu merah warnanya seperti ini berarti run berhasil pengolahan datanya berhasil kalau masih buram berarti ada kesalahan dalam memasukkan data lalu kita bisa klik panah ke atas atau gambarnya cerah lalu klik standard reset estimate nah disini sudah saya klik standard reset estimate dan akan kelihatan angkanya karena ini biasanya dipindahkan ke dalam hasilnya nanti di AMOS kriterianya ada dua yang pertama kriteria confirmatory faktor analisis atau CFA kriteria pertama CFA itu adalah C square dibagi dengan degree of freedom dilihat C square adalah 221,513 dibagi dengan degree of freedom yaitu 168 ini hasilnya ini hasilnya tidak boleh lebih dari 2 jadi memenuhi karena 221 dibagi dengan 168 hasilnya tidak lebih dari 2 kemudian untuk RMCA RMCA harus di bawah 7,5% lebih bagus lagi kalau berada di bawah 5% disini RMCA nya yaitu 0,051 atau 5,1% modelnya sudah bagus kemudian untuk probability nya 0,04 yang bagus itu harus di atas 0,05 jadi hasilnya disini 0,04 ini masih kurang bagus jadi nanti akan kita perbaiki di catatan berarti ada yang kurang baik khususnya di bagian probability jadi pada kriteria CFA ada 3 yaitu C square dibagi dengan degree of freedom tidak boleh lebih dari 2 dan RMCA nya disyaratkan di bawah 7,5% dan probability nya disyaratkan di atas 5% kemudian yang berikutnya kriteria kedua yaitu goodness of faith nya yang terbaik misalnya GFI atau AGFI nya dan NVI nya kalau bisa di atas 0,9% sangat baik tetapi kalaupun di atas 0,8% itu masih bisa diterima nah disini untuk GFI nya 862 untuk AGFI nya 811 dan DLI nya 962 dan NVI nya 889 kemudian untuk memperbaiki model yang kurang baik kita dapat melihat dengan cara klik view text lambang di samping diskette dengan cara yaitu klik view text setelah setelah itu akan muncul tampilan seperti ini lalu kita bisa klik modification and disease disini akan terlihat seperti ini tampilannya kita kita bisa melihat di mana software ini merekomendasikan jika ingin memperbaiki model agak lebih bagus lagi supaya kriteria CFI nya jadi terpenuhi maka kita bisa melihat nilai MI yang lebih besar MI yang lebih besar disini ada nilai MI dimana kita bisa lihat disini mana yang lebih besar nilai MI nya jadi itu merupakan pertimbangan pertama yang kedua kita bisa lihat yang mana yang paling sering muncul itu yang itulah yang direkomendasikan untuk direduksi ataupun dihapus misalnya untuk mereduksi MI nya cari nilai yang paling besar disini ada dua pilihan yaitu 9,714 dan 9,188 nah disini ada dua pilihan jadi lalu lalu yang kedua kita bisa lihat yang sering muncul untuk 9,714 kita pilih antara E14 dan E17 yang mana yang dibuang lalu kita hitung E14 ada dua kali dan kita kita lihat munculnya yang kedua yaitu E17 ada tiga kali muncul dan untuk 9,188 ada E9 dan E16 kita hitung E9 ada lima kali muncul dan E16 ada tiga kali muncul jadi kita pilihan terbaik itu adalah mereduksi E9 karena paling banyak muncul kita minimize terlebih dahulu jadi E9 akan direduksi E9 itu ada AL1 jadi kita juga harus hapus untuk AL1 caranya kita bisa klik caranya kita bisa klik view the input path diagram disini kita bisa ubah gambarnya yang mana yang harus direduksi jadi kita akan mereduksi E9 atau indikator AL1 lalu kita klik erase object atau lembang X merah nah disini kita bisa klik langsung pada indikatornya jadi disini sudah saya hapus jadi masih lagi 2 jadi kalau indikatornya masih 3 kita bisa kurangkan lagi 1 jadi kebetulan ini masing-masing variable indikatornya ada 3 jadi modelnya kalau kita perbaiki bisa kita reduksi atau kurangkan indikatornya jadi tadi yang direkomendasikan adalah E9 kita buang dulu caranya dengan klik E9 dan AL1 yang juga dihapus seperti yang saya sudah lakukan setelah itu kita run kembali dengan mengklik calculate estimate atau lambang piano nah setelah kita run kembali akan muncul seperti ini kita lihat kriterianya nah lalu kita klik outputnya atau anak-anak ke atas kita sudah klik untuk melihat hasilnya jadi dilihat apakah nilai membaik disini remsianya menurun menjadi 0,043 yang menjadi di bawah 5% tetapi itu bagus untuk probability nya sebelumnya 0,04 dan sekarang sudah menjadi 3,3 bisa dinaikkan lagi dengan cara yang sama seperti tadi kita klik lambang view text nah setelah muncul kita klik lambang view text kita bisa klik modification indices nya lagi kita lihat pada MI nya yang mana kita bisa hapus dimana nilai MI terbesar itu ada 9,992 jadi dengan pilihan E14 atau E17 E17 ada dua kali E17 ada dua kali dan untuk E14 sama ada dua kali jadi pilihannya sama lalu kita dapat cek mana loading factor nya paling rendah antara E17 dan E14 E14 kita coba hapus dengan cara klik view the input yang gambar panah ke bawah nah disini kita bisa hapus kembali atau memperbaikinya kembali lalu kita klik lambang erase nya lagi lalu kita hapus yang E14 nah setelah itu kita bisa run kembali nah setelah kita run kita lihat view text nya kita lihat modification and disease nya nah sebelum itu kita bisa lihat langsung dulu pada gambarnya maaf disini ada gambarnya apa ada yang perlu kita ubah kembali baik hasilnya sudah memenuhi kriteria jadi kita kita harus mereduksi dua indikator supaya hasilnya benar-benar fit sekarang nilai probability nya sudah 7,1 atau 0,07 disini sudah 0,07 dan untuk untuk RMC tetap sudah di bawah 5% dan C square dibagi dengan degree of freedom itu hasilnya tidak lebih dari dua jadi yang pertama kali kita lakukan adalah dengan melihat kriteria CFI nya ada tiga yaitu C square dibagi dengan degree of freedom hasilnya tidak lebih dari dua kemudian berikutnya itu adalah probability nya harus di atas 5% dan untuk RMC nya harus di bawah 7,5% kalau bisa akan lebih bagus jika di bawah 5% jauh lebih bagus kemudian kita lihat kriteria goodness of fit nya kalau di atas 0,9 itu sangat bagus atau 0,8 masih bisa diterima disini GFI nya sudah berada di angka 0,891 dan GFI nya 0,842 dan untuk TLI nya 0,978 dan untuk NFI nya sudah berada di angka 0,905 yang artinya kriteria nya sudah terpenuhi nah selanjutnya untuk melihat mana yang signifikan mana yang tidak dengan cara klik klik view text lambang yang di samping di sketch nah disini kita klik kembali estimate lalu akan muncul tampilannya standard error ada critical ratio nya ada nilai F dan ada tabel yang pertama bagaimana pengaruh orientasi terhadap keunggulan bersaing pertama dilihat dari kriteria nya adalah kalau nilai P values nya atau huruf P itu di bawah 0,05 itu standarnya atau nilai CR nya di atas 1,96 itu merupakan hal standar jadi kalau nilai P nya di bawah 0,05 itu berarti signifikan dan disini ada tanda bintang 3 bintang 3 itu artinya angkanya di bawah 0,01% jadi ini setara dengan 0,00 jadi yang pertama pengaruh orientasi terhadap keunggulan bersaing itu bintang 3 artinya 0,00 itu artinya sangat signifikan jadi hipotesis orientasi terhadap keunggulan bersaing signifikan terbukti dari nilai P values nya di bawah 1% atau 0,00 nah kemudian untuk CR nya 6,827 di atas 1,96 kemudian kemudian untuk kedua inovasi terhadap keunggulan tidak signifikan karena P values nya 0,576 jadi CR nya juga di bawah 1,96 begitu juga seterusnya jadi sekian pemaparan atau pemaparan video dari saya apabila ada salah kata saya mohon maaf semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman akhir kata saya ucapkan terima kasih selamat menikmati